Hai, siapa di sini yang daerahnya lagi kena wabah Tomcat? Dan seperti yang kita ketahui ya, Tomcat itu kan menyeramkan karena dia itu serangga atau sejenis ya keluarganya kumbang yang punya cairan beracun yang bisa dikeluarkan sebanyak mungkin ketika dia ngerasa tidak aman. Nanti kalau kulit kita kena racunnya, bisa melepuh, gatel, merah, meradang, bahkan sampai bernanah. Tapi tau nggak, ternyata ada artikel nih yang dijelaskan bahwa menurut kepala dari ilmu kesehatan kulit dan kelamin di Fakultas Kedokalan UI bilang bahwa cairan atau racun yang berada di sejenis ordonya atau sekeluarga lah sama namanya Tomcat itu bisa yang namanya miliki kandarin. Kandarin itu bisa ngobati namanya sel-sel kutil, jadi buat nengkit-nyakit kutil biasanya udah bati sama namanya kandarin. Nah jadi racun kandarin ini mirip banget sama ada yang namanya di pedarin, yang ada di racun Tomcat. Jadi katanya beliau mengatakan bahwa racun itu bisa namanya membunuh sel-sel kutil gitu. Tapi nggak semua rumah sakit katanya punya ya, hanya rumah sakit pendidikan karena pedarin itu atau racun Tomcat itu harganya sangat mahal. Jadi nggak semua rumah sakit punya. Tapi yang pasti, si racun semacam dari kandarin atau pedarin itu bisa menghancurkan atau mengobati namanya sel-sel kutil pada kulit kita. Nah menurut kalian gimana guys? Jadi racun Tomcat yang berbahaya untuk kulit manusia juga ternyata bisa untuk sebagai obat. Gimana menurut kalian?